Sosok Mulfari Harahap seperti memori kebanyakan orang adalah kesan pertama yang didapat tentangnya. Banyak orang lebih cepat menyimpulkan dengan tampilan luar ketimbang isi. Air mukanya yang kaku, senyumnya yang jarang, dan penampilan maskulinnya terkesan garang dan arogan. Di balik tampilan itu semua, dia orang yang lembut, pemaaf, setia kawan, dan simpel. Keterlibatannya dalam pergolakan reformasi 1998, Membawanya berada di barisan terdepan, partai yang didirikan Amin Rais, sang lokomotif reformasi, segera setelah tumbangnya rezim Orde Baru. Ketika Partai Amanat Nasional atau PAN, dideklarasikan pada 23 Agustus 1998, namanya tercatat sebagai pendiri bersama 52 tokoh lainnya. Fahri, panggilan akrabnya, adalah alumni Magister Hukum Universitas 11 Maret, Surakarta. Lahir di Jakarta 23 Maret 1966, sejak muda aktif berorganisasi. Tahun 1992, di usia 26 tahun, bergabung dalam Asosiasi Advokat Indonesia atau AAI, dan membuka kantor konsultan hukum sendiri, Fahri Harhab & Partners. Pasca Kongres PAN 2015, Fahri menjabat wakil ketua umum. Namun tetap saja, publik tak banyak menemukan pernyataannya yang menyangkut sikap partai. Bukan apa-apa, dia memang tak haus panggung. Tak jarang justru terkesan sangat longgar memberi kesempatan dan mendorong kolega maupun juniornya untuk mengambil peran lebih, bahkan yang agresif sekalipun. Fahri menakodai fraksi PAN DPR RI pada masa yang tidak mudah. PAN yang sejak berdiri selalu berada dalam koalisi pemerintahan, selepas Pilpres 2014 berulang kali mengalami perubahan arah politik seiring sikap politik partai. Sempat berada di luar pemerintahan, PAN bergabung koalisi pemerintahan di pertengahan jalan, meski akhirnya kembali berada di luar pemerintahan sebagai konsekuensi pilihan politik. Beruntungnya, sebagai ketua fraksi, dirinya memang piawai menjaga hubungan dengan fraksi-fraksi lain, baik yang berada di dalam koalisi pemerintah maupun yang di luar. Fahri lagi-lagi memilih jalan sunyi, membangun hubungan baik dengan setiap kipersen, penghuni senayan, dan menghindari kemilau publikasi media. Ikhtiarnya berbuah manis, selepas pelantikan presiden periode 2019-2024, sidang paripurna DPR RI yang menetapkan posisi dan porsi alat kelengkapan dewan atau AKD bagi setiap fraksi, menjadi bukti dari rangkaian ikhtiar panjang itu, sekaligus menjadi penanda akhir masa baktinya sebagai ketua fraksi PAN DPR RI. Dengan perjalanan hidup dan karir politik yang lengkap dan dinamis, sejak masa awal PAN bersama Pak Amin Faiz, di masa kepemimpinan Sutris Nobahir, Hatta Rajasa, maupun Zulkifli Hasan, serta menahkodai fraksi PAN DPR RI pada masa yang sulit, menjadi rangkaian perjalanan yang menempa seorang mulh Fahri Harahat, untuk berani menjemput pengabdian yang lebih luas. Bagi saya berpartai itu menyemai dan menyugurkan kebaikan, sehingga orang yang tidak suka politik pada akhirnya merasa membutuhkan dan kemudian mempercayai keberadaan sebuah partai politik.